Intro Selamat pagi pemirsa, gambar menyejukkan beredar dari Mekah, Arab Saudi pada Senin lalu. Gambar yang menampilkan foto bersama dua bakal calon Presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo itu membawa kedamaian dari Tanah Suci. Foto itu pun kebanjiran puja-puji rakyat Indonesia, termasuk para politikus yang berbeda posisi memberikan apresiasi. Foto itu mengeluarkan aroma kedamaian sekaligus menjadi pengirim pesan akan pentingnya persaudaraan di tengah perbedaan dan persaingan. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Rabu 28 Juni 2023 dengan tema Pesan Damai dari Tanah Suci. Saya Iqbal Himawan. Nah para pemirsa bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Bung Ade Alawi. Mas Ade selamat pagi. Pagi Iqbal. Apa kabar Mas Ade? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman di Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji hari ini juga tetap sehat ya Mas Ade. Karena kabarnya di sana cuaca juga cukup menantang. Sangat panas kata ya. Sangat panas sampai 44 derajat. Betul. Celsius di sana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik, sekali lagi kami akan undang-undang pemirsa untuk berinteraksi melalui sambungan telepon di nomor 021 583 99100. Untuk topik kita pada pagi hari ini. Inilah Pesan Damai dari Tanah Suci. Pesan Damai dari Tanah Suci. Gambar menyejukkan beredar dari Makkah, Arab Saudi, Senin 26 Juni. Gambar yang menampilkan foto bersama dua bakal calon presiden. Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo itu membawa kedamaian dari Tanah Suci. Tetapi bisa juga sekadar basah-basi jika tak menjadi spirit dalam kompetisi Pilpres nanti. Dalam foto tersebut, Anis dan Ganjar yang mengenakan pakaian ikhrom tampak semeringah. Ada pula istri Anis, Ferry Farhati, istri Ganjar Siti Atiko Supriyanti, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Nas, Suharso Monoarfa. Mereka berfoto bersama di sebuah ruangan di selam menuaikan ibadah haji. Foto itu kebanjiran puja-puji. Rakyat Indonesia termasuk para politikus yang berbeda posisi memberikan apresiasi. Foto itu menguat aroma kedamaian, membuat adem suasana, sekaligus menjadi pengirim pesan akan pentingnya persaudaraan di tengah perbedaan dan persaingan. Anis adalah bakal capres yang diusung koalisi perubahan untuk persatuan gabungan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Posisinya berbeda dengan Ganjar yang didukung PDI Perjuangan, P3, dan Partai Hanura. Ada satu lagi bakal capres yakni Prabowo Subianto. Dalam konteks-kontestasi Anis dan Ganjar berada di sisi yang berlainan, bahkan berseberangan. Keduanya memiliki banyak pendukung yang sebagian surplus keberpihakan dan kelebihan nafsu untuk menegasikan yang lain. Karena itulah, foto bersama Anis dan Ganjar dari Tanah Haram harus kita maknai sebagai penyejuk akan panasnya rivalitas. Keduanya memberikan contoh bahwa berbeda tak mesti saling meniadakan, lain pandangan tak boleh saling bermusuhan. Itulah semangat yang dilayangkan oleh keduanya dengan harapan diikuti oleh para pendukung masing-masing. Sebagai pesan, foto bersama Anis dan Ganjar sungguh baik. Tapi pesan itu tak akan pernah sampai jika kedua tokoh, kedua kubu tak punya kemauan nyata untuk menciptakan kedamaian di lapangan. Pesan apik yang mereka tunjukkan akan percuma jika tak dibarengi upaya nyata untuk memastikan kompetisi berlangsung sehat. Situasi jelang Pilpres 2024 tidak betul-betul baik. Badan pengawas pemilu misalnya menyebut hate speech atau ujaran kebencian terutama di media sosial akan terus meningkat. Masyarakat anti-fitnah Indonesia bahkan mengungkapkan penyebaran hoaks atau berita bohong sudah mengalami peningkatan sejak awal tahun ini. Tak terlalu jelimet sebenarnya untuk menghadapi situasi buruk itu. Ujaran kebencian, hoaks, fitnah, adu domba, marak terutama di media sosial lantaran sepak terjang, para buzzer Sontoloyo. Celakanya lagi, mereka ada dan terus merajalela karena dipelihara, dibiayai untuk menyerang lawan. Menertibkan buzzer adalah salah satu solusi ampuh untuk menciptakan kedamaian. Tak lagi menggunakan mereka adalah kiat mujarab untuk meminimalisasi permusuhan. Tak memberikan panggung buat siapa saja, termasuk kalangan intelektual maupun mereka yang mengaku budayawan. Untuk menebar narasi kebencian adalah cara lain agar pertikaian tak meletup-letup. Semua itu bisa dan harus dilakukan oleh para kandidat serta elit-elit pendukungnya dengan syarat ada kemauan. Percuma, para tokoh utama bergandingan tangan lalu memamerkannya lewat foto bersama tetapi akar rumput dibiarkan cakar-cakaran. Jika itu yang terjadi, foto bersama antara Anis dan Ganjar hanya sekadar gambar mati tanpa roh kebaikan. Ibaratnya, di depan mereka berpelukan dengan satu tangan tapi tangan yang satunya lagi menghunus belati untuk saling tikam di belakang. Pesan damai yang hendak mereka sampaikan pun terbang bersama angin tanpa makna tiada guna. Pesan damai dari Tanah Suci itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti kami akan lanjutkan dengan pembahasannya. Namun kami harus cedat lebih dahulu, tetaplah di Metro TV. Anda kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa, sekali lagi kami ingatkan Anda bisa bergabung melalui telepon di 021 583 99100. Dan topik editorial pada pagi hari ini adalah pesan damai dari Tanah Suci. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Prof. Asep Saipudin Jahar, Rektor UIN Jakarta. Prof. Asep, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Mas Iqbal. Baik, sehat. Alhamdulillah, Prof. Asep. Kalau kita melihat, ini foto yang muncul mendapatkan apresiasi, Pak. Antara dua tokoh yang sekarang menjadi perbincangan karena menjadi capres begitu yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Bagaimana Anda memaknai foto ini, Prof. Asep? Apa pesan yang disampaikan oleh foto ini? Ya, kita sebagai umat orang yang beragama atau bangsa ini ya kita perlu memanenya sebagai suatu hal yang positif ya. Karena apalagi foto ditampilkan di Tanah Suci yang sedang melakukan ibadah. Ya, ini adalah suatu hal yang positif dan juga semoga juga menjadi berdampak yang positif bagi kita semua. Karena kalau kita lihat kontestasi hanya sebuah proses biasa saja ya. Jangan terlalu dianggap hal-hal yang besar. Begitu, Mas. Pertanyaannya kemudian bagaimana Prof. Asep agar foto ini tuh bukan sekedar bahasa-bahasa atau bukan sekedar foto saja, tapi pesan ini bisa sampai ke pendukung-pendukungnya begitu? Betul. Ada dua hal saya pikir dalam kontek ini. Pertama dari para mereka yang kontestasi dan kita juga, apa namanya, warga yang punya hak pilih nantinya gitu-gita. Bagi mereka juga tentu ini juga jangan dimanai sebagai simbolik belaka adalah suatu hal yang ketulusan. Apalagi ditampilkan di Tanah Suci, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh juga warga yang lagi berhaji. Sehingga ini tentu suatu hal yang dianggap atau perlu dipahami sebagai suatu ketulusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai warga bangsa di tanah air yang nantinya akan terlibat di dalam atau partisipasi, ya perlu juga memaknai dua ataupun para kontestan ini, para calon ini sebagai suatu anak bangsa yang semuanya baik, yang semuanya menjadi kader terbaik. Kita harus memaknai sebagai yang biasa saja, yang penting kita damai, tercapai dengan kebaikan. Begitu, Mas. Baik, itu pesan yang harus sampai ke grassroot atau akar rumput. Nah, yang dikhawatirkan menjelang tahun politik ini kan di media sosial mulai muncul, bahkan sudah muncul sejak awal tahun. Ada hoax di situ, ada kabar bohong, ada fake news. Nah, itu bagaimana supaya tokoh-tokoh yang ada di foto ini, itu bisa turun terjun langsung supaya juga berkontribusi menciptakan suasana kondusif jelang pilpres ini? Ya, memang banyak elemen ya, bagi mereka saya pikir juga pertama juga jangan menibulkan ataupun menyampaikan kata-kata ataupun juga tanda-tanda yang menibulkan, satu saling serang ataupun juga saling melukai ya. Yang penting mereka yang harus tampilkan pertama adalah program-program niat dan komitmen, itu yang pertama. Dan kedua, ya tentu dari partai-partai politik juga yang memang menjadi pendukung perlu menampilkan suatu apa namanya, aura politik yang sangat positif gitu. Jangan menjadi juga mereka memprovokasi. Dan yang ketiga, tentu kita nih, para yang punya hak pilih nantinya juga jangan terlalu melihat sesuatu ini adalah die hard kira-kira begitu. Sehingga seolah-olah ini calonku harus jadi dan sebagainya. Anggap biasa saja, karena sistem negara ini kan sebenarnya sudah terbangun. Yang penting ada komitmen, transparansi gitu kan, yang sekarang kita lihat yang menyedihkan kan masalah korupsi misalnya kan. Nah ini yang harus juga kita menjadi perhatian, sehingga masyarakat perlu mengawasi wilayah itu. Baik. Terima kasih Prof. Asep Saipudin Jahar, Rektor UIN Jakarta, sudah bergabung bersama editorial media Indonesia. Sehat selalu Prof. Asep. Jadi ada poin menarik itu, foto itu bukan hanya foto bersama saja, tapi di Tanah Suci. Mas Ade disaksikan malaikat juga, pihak keluarga. Nah ini berarti lebih kuat makna dari foto ini, bukan sekedar foto bersama ya? Ya betul, saya kira kita harus berbaik sangka ya, khusus zon ya, dengan dua tokoh yang sekarang ini menjadi perbincangan ya. Menjadi sorotan ya, mereka adalah dua bakal capres ya, dari PDIP Ganjar Pranowo dan dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Dan pertemuan dua tokoh ini saya kira harus kita apresiasi ya, artinya ada keinginan kuat ya, dari kedua tokoh ini untuk saling bertemu. Karena kalau mereka bermusuhan ya mereka nggak bakal bertemu, ikhbar. Jadi ini saya kira juga hal yang sangat positif ya. Namun demikian kita meminta kepada dua tokoh ini agar menyerukan kepada para pendukungnya untuk menjaga etika ya, dan keadaban dalam berpolitik ya. Karena kita ada bangsa yang besar, kita bangsa yang berbudaya, tunjukkanlah keadaban politik itu. Jangan sampai politik ini menjadi sebuah tujuan ya, pilpres ini menjadi sebuah tujuan. Yang paling penting, pilpres itu hanya sebagai medium ya, hanya sasaran antara. Tujuan kita adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan nasional ya. Menjaga persatuan, kemudian juga bagaimana kita menciptakan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, itu yang paling penting. Jadi politik ini hanya sebagai sebuah cara gitu, sasaran antara. Tetapi yang paling penting bagaimana konsolidasi demokrasi kita ini betul-betul terbangun. Pendukungnya itu siapa? Pendukungnya kita berpolitik betul-betul terbangun nantinya, itu yang paling penting. Pendukungnya itu maksudnya siapa saja Mas Ade? Karena kalau kita lihat di Tanah Suci, adem, disini rivalitas pendukung Anies dan Ganjar itu cukup panas. Apalagi kalau kita lihat media sosial. Ya, yang paling penting itu, menurut saya sih ada seruan-seruan ya. Seruan-seruan, jangan bosan-bosan kepada dua tokoh ini, kepada bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, untuk katakanlah mengendalikan ya, mengendalikan dan mengarahkan para pendukungnya, para simpatisannya untuk menjaga etika politik. Jangan sampai kemudian, dan kita pun tidak akan membiarkan ya, kita media saya kira harus terus melakukan sebuah kritik, sebuah saran, bagaimana kita harus membangun keadaban politik, itu yang paling penting. Jangan sampai politik yang dimainkan, politik Machiavelli. Politik Machiavelli ini adalah politik yang menghalalkan segala cara. Salah satu tanda menghalalkan segala cara adalah pengerahan buzzer. Buzzer-buzzer yang memang dibayar mereka untuk melakukan kampanye hitam, ujaran kebencian, berita bohong, dan sebagainya. Inilah saya kira juga harus kita kikis ya, dari budaya politik kita. Emang seberapa berpengaruh buzzer itu, Mas Ade? Ya, saya kira sangat banyak ya. Buzzer ini kan masih bergerak, sistematis, masif ya. Dan jika dibiarkan, tentu saja juga akan mengaruhi pandangan masyarakat ya, terhadap tokoh-tokoh tertentu, yang belum tentu benar. Ya, saya kira dari kita pun begitu. Dari kita pun saya kira juga, bagaimana echo chamber ini kan media sosial ini, para penengung ini kan menciptakan echo chambernya. Jadi suara-suara yang membesar, kemudian ditangkap sebagai sebuah kebenaran, kan begitu, post-truth kan begitu. Kalau dihembuskan terus-menerus ya. Kalau dihembuskan terus-menerus, kebohongan itu akan menjadi sebuah keyakinan, akan menjadi sebuah kebenaran, gitu kan. Ini kan saya kira juga, bagaimana kecerdasan kita bermedia sosial, kemudian juga harus kita bangun, bagaimana kita harus tetap, apa namanya, tabayun jika kita mendapatkan informasi yang kadang menurut kita meragukan. Jadi, saya kira politik, apa namanya, pilpres ini bagian kita bagaimana meningkatkan kedewasan kita dalam berpolitik. Bagaimana konsolidasi demokrasi kita ini berjalan secara sebut. Oke, jadi jangan ada lagi buzzer yang sengaja dipelihara dan dibiayai bahkan untuk menyerang lawan ya. Yang juga menarik adalah ada beberapa pihak yang mengaku intelektual, mengaku budayawan, yang juga memberikan pesan yang malah memanas-manasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Mas Ade Alawi sesaat lagi. Usai jeda kami akan kembali pemeriksa tetaplah bersama Kalmi dalam Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pesan damai dari Tanah Suci itulah topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nah bagaimana supaya foto ini bukan berakhir hanya bahasa-bahasi, tapi juga bisa menjadi spirit dalam pilpres mendatang dalam menjaga suasana yang kondusif. Kita akan langsung bergabung untuk mengetahui pendapat pemirsa yang sudah bergabung melalui sambungan telepon kita. Sahabat terlebih dahulu yang pertama ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Selamat pagi Pak Tasrik Usman. Selamat pagi Mas Iqbah. Selamat pagi Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik Usman menurut Anda foto ini hanya sekedar untuk mengambadikan momen saja atau sebenarnya bisa diikuti dan dijadikan sebagai spirit dalam pilpres mendatang? Ya, saya melihat bahwa pertemuan Mas Ganjar dengan Mas Anies di menunaikan ibadah hajin adalah satu pertemuan yang diandaki Allah merupakan keberkahan ya bagi kita umat seluruh umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa ternyata kedua tokoh calon presiden ini dipertemukan di tempat yang sangat suci dan mudah-mudahan ini akan mengirim pesan damai buat kita seluruh rakyat Indonesia bahwa calon pemimpin kita begitu damai. Jadi kita juga pendukung-pendukung juga harus damai menyikapi perbedaan ini. Mudah-mudahan keberkahan ini juga akan sangat bermanfaat buat pimpinan-pimpinan partai, calon-calon presiden Pak Prabowo, Pak Saris, dan lain-lain. Tetap meneruskan silaturahmi ini, kita akan hadapi pemilu presiden ini dengan penuh kesejukan, penuh kegembiraan, penuh kedamaian. Kalau itu kita ciptakan, insya Allah pendidikan politik di Indonesia itu dan kita akan memperoleh pendidikan yang terbaik. Yang kedua, kita lupakan saja bahwa kebetulan pemimpin kita ini, kepala negara kita ingin cawe-cawe bahkan akan berpihak. Kita lupakan saja itu membuang-buang energi, kita ciptakan rasa damai di antara kita. Dan yang terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat seluruh umat Islam di tanah air, baik yang merayakan hari ini maupun besok. Minnalahidin wal-faijin, mohon maaf laya dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman bergabung dari Banjarmasin. Kita akan ke Pak John Veto di Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Matipal, Bung Andri. Pak Andri, Pak Andri. Pak Andri di sini ya. Bagaimana Pak John Veto? Ini sangat positif ya, pesan damai. Jadi di Indonesia mereka mungkin tidak sempat bertemu. Tau-taunya dipertemukan Allah-Allah di Tanah Suci. Jadi kalau saya menilai ini sangat positif ya. Jadi Pak Ganjar sama Pak Andri di sini sebenarnya dia bersahabat. Jadi pesan yang dia kirim dari Tanah Suci ini mudah-mudahan kepada pendukung-pendukung biar Pak Anies, Pak Ganjar ya menyejukkan juga. Dan lagi yang paling bahaya itu kan bazir-bazir ini. Bazir-bazir itu juga menengok juga ini. Yang pesan yang apa, yang pelukan dari apa ini, dari kedua kandidat kita ini, tokoh bangsa kita ini dari Tanah Suci itu ya. mengalirlah kepada anak bangsa ini. Karena mereka-mereka ini kan tokoh bangsa yang akan bertanding 2024. Tujuan dan maksud mereka ini kan untuk memperbaiki negara kita ini, bangsa ini, rakyat ini, ekonomiannya, apanya. Jadi tidak ada, bukan negara lain yang akan dibangun dia, negara Indonesia. Jadi ini harus disadari juga bagi kelompok-kelompok yang mendukung, yang sangat, apa, dan begitu juga kepala apa, jangan cawe-cawe ini dikurangilah. Tidak usah ada cawe-cawe, apalagi dari pelan negara itu. Tidak perlu ada cawe-cawe. Berjalan saja ke alamnya saja, begitu saja. Terima kasih. Pak John Veto, sudah bergabung dari Batam. Sekarang kita akan ke Ambon. Ada Pak Poli. Selamat pagi, Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Pagi, Mas Iqbal. Baik, pagi Pak Poli, silakan. Agak delay ya, Pak. Silakan, Pak. Pagi, Mas Ali. Saya yang pertama dulu. Ibadah ini kan, ibadah suci. Jadi, kedua calon presiden ke tanah, suci Mekah, itu ibadah suci. Artinya, bukan melepaskan perkiran-perkiran tentang perjuangan mereka dalam konsolidasi mereka untuk tahun 2024. Ini ibadah suci, Mas Ade dan Mas Iqbal. Itu yang pertama. Nah, sebagai anak bangsa yang ada di Indonesia, kita harus mendoakan kedua calon presiden ini untuk bagaimana membawa visi-visi ke depan bagi Indonesia. Nah, ada pesan yang dibawa dari sana ketika kita melihat ini adalah suatu kebahagiaan bagi laki-laki Indonesia bahwa calon kedua presiden ini sudah memberikan suatu wawasan, suatu wawasan yang baik terhadap kebangsaan kita. Kehadiran mereka di sana itu membawa suatu suasana yang akan damai di Indonesia, menurut saya. Jadi, saya mengambil periksa-periksa bahwa kehadiran mereka itu yang pertama itu ibadah suci. Terlepas dari persoalan-persoalan konsolidasi di negara kita, saya kira nanti setelah mereka kembali bagaimana keikhlasan mereka untuk diketahui dunia konsen dan itu yang berkontribusi dalam menciptakan kesejukan dan bahkan bisa menjadi pendidikan politik yang baik jika dilanjutkan dengan kontribusi untuk menjaga suasana kondisi. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, apa yang disampaikan oleh tiga penelpon tadi sangat baik ya. Mereka mengharapkan bahwa tidak hanya simbolik ya, tidak hanya simbolik, ketemuan gitu di sana, kemudian foto, tetapi bagaimana setelah kembali ke tanah air, itu betul-betul mereka ini, dua tokoh ini, mengajak kepada para pendukungnya untuk selalu menjaga ketertiban ya. Menjaga ketertiban, untuk rispek satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, ini saya kira juga harus ditampilkan nanti. Jadi jangan sampai apa yang terjadi pada para pendukungnya, katakanlah memang tidak ada komando, tetapi ketika pendukungnya katakanlah melakukan hal-hal yang tidak patut, melakukan serangan kepada lawan gitu, melakukan kampanye hitam, ujaran kebencian, kebohongan dan sebagainya. Kalau mereka dua tokoh ini tidak menghentikan, atau tidak mengendalikan, saya kira pembiaran itu suatu hal yang buruk ya, yang apalagi misalnya merasa tidak tahu, nggak juga. Sekarang era Mesos gampang diakses. Jangan menutup mata ya. Ini nyata memang, rivalitas yang panas di grassroots itu nyata. Nah Mas Ade berbicara soal tidak patut, istilah yang Anda sebutkan. Ada beberapa tokoh intelektual, atau yang mengaku budayawan ya, menyampaikan sesuatu yang bisa dibilang, tidak patut, karena dianggap memanas-manasi iklim politik, pada saat justru elit-elit itu berusaha untuk menampilkan wajah yang damai, dalam pentestasi, tapi ada yang malah menggunakan kata-kata, atau disidiksi memanas-manasi. Bagaimana Anda memandang itu? Ya saya kira hal yang sangat kontradiktif ya, seperti sindiran yang kemarin, saya kira sarkastis juga ya, di acara haul Bung Karno, saya kira itu momen yang sangat tidak tepat ya, bagaimana spirit Bung Karno itu, di forum itu kan hidup gitu, bagaimana Ibu Mega sebagai Ketua Umum, kemudiannya Presiden Jokowi hadir, menyuruhkan semangat persatuan, menjaga bagaimana kita ini, sebagai bangsa yang besar, untuk menjaga persatuan-kesatuan bangsa gitu kan. Ini kan sebenarnya sangat bagus ya, tapi kemudian muncul seorang budayawan, dengan sindiran-sindiran yang saya kira sudah tahu semua menyerang kepada, diarahkan kepada siapa, dan ini ternyata juga dari sisi PDIP, juga merasa tidak nyaman, dengan apa namanya budayawan seperti itu. Itu bukan kebebasan berpendapat atau berekspresi? Saya kira berbeda ya, karena dari PDIP sendiri merasa bahwa tidak elok, dalam forum itu disampaikan puisi yang seperti itu, jadi bukan pada tempatnya. Artinya, keluhuran, kemudian juga nilai-nilai yang Bung Karno ajarkan, itu kan harus kita hidupkan. Jadi hal Bung Karno ini kan sangat-sangat bagus tujuannya. Dan ke depan saya kira, apa yang disampaikan oleh Bung Karno, mengenai bagaimana kita harus menjaga sebagai bangsa yang besar, kita harus saling bergotong royong dan sebagainya, ini harus terrefleksikan, kita sebagai penerusnya ini, bagaimana bangsa yang besar itu harus kita wujudkan. Nah, kebesaran kita sebagai bangsa yang besar adalah ketika kita tidak, apa namanya, kita menjaga keadaban, kita menjaga etika politik. Sistem berdengara kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tasik, kan sudah mapan ya, oleh para penelponnya sudah sangat bagus ya. Sistem berbangsa berdengara kita sudah settle, jadi harus kita jaga seperti itu. Oke, tadi Mas Ade menyebut bahkan pihak partai sebagai tuan rumah pun sebenarnya resah. Artinya sebenarnya elit parpol itu sendiri bisa juga berkontribusi buat menjaga kondisivitas ini? Ya, saya kira pemilu ini menjadi sebuah momentum ya. Momentum bagaimana para elit politik ini, apa namanya, mendewasakan ya, mendewasakan para pendukungnya, meningkatkan bagaimana politik ini jangan dilakukan dengan segala cara, jangan menghalakan segala cara. Ini saya kira juga harus kita harus kita sampaikan, karena kalau kita lihat dari beberapa pemilu ke pemilu, ini kan kita betul-betul berjalan secara semut ya, tidak ada gejolak apapun. Ini kan juga karena peran dari elit politik kita untuk menjaga kedamaian. Nah, saya kira momentum pada pemilu 2024 ini, ini harus dijaga. Nah, saya kira istilah cawe-cawe yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, saya kira juga ini narasi yang menurut saya sih harus dihentikan ya. Jangan sampai kemudian cawe-cawe untuk menentukan capres dan wakil capres, ini jangan sampai kemudian juga akan berpengaruh pada netralitas aparatur, aparatur sipil negara, kemudian juga TNI Polri. Jangan sampai TNI Polri ketika mau mengamankan jalannya pemilu, ini ada kegamangan ya. Gitu kan, ada kegamangan, kemudian juga, wah ini ada, apa namanya, Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi mengatakan akan menentukan, akan cawe-cawe untuk menentukan siapa yang menjadi penerusnya. Ini menurut saya sih harus dihentikan. Ini juga yang menjadi concern dari penelpon tadi, semuanya sama-sama menyebutkan soal cawe-cawe ini, artinya ini menjadi bagian dari menghalalkan segala cara yang harus dihindari. Mas Ade? Betul. Saya kira, karena sistem politik beranggara kita yang sudah settle, biarkan saja ini berjalan secara normal, secara alami. Rakyat semakin kemarin, semakin cerdas. Dia bisa, rakyat bisa menentukan, bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Ini saya kira, jangan sampai kemudian ada arahan-arahan yang membawai buta ya, untuk mendukung salah satu capres. Apalagi ini dilakukan oleh seorang Presiden. Jadi ini saya kira, mesti ada pernyataan yang tegas kepada Presiden untuk meralat ya. Jangan sampai ada dukungan-dukungan kepada salah satu, apa namanya, salah satu calon Presiden untuk bagaimana rakyat itu mencoblos yang bersangkutan. Ini saya kira juga tidak boleh. Karena ini akan berpengaruh kepada aparatur di bawahnya. Oke, soal pendukung Mas Ade. Tadi kan juga disebutkan, kalau pendukung boleh, tapi jangan sampai terbutakan begitu ya, membabi buta dalam istilahnya mengidolakan capresnya. Nah, apa yang harus, etikat apa yang harus dimiliki oleh para pendukung ini, karena jangan sampai grassroot-nya cakar-cakaran istilahnya, karena ini itu pesta demokrasi, semua menjadi bagian dalam pesta demokrasi ini, Mas Ade. Ya, memang dalam pendidikan kepada masyarakat, ini tidak hanya dengan seruan-seruan ya, tapi dengan law enforcement juga saya kira harus jalan ya. Aparat kita, kepolisian, ini kan punya cyber juga, punya unit cyber ya. Ini saya kira juga kepada siapapun yang melakukan ujaran kebohongan, kebencian, dan menciptakan kegaduhan, ini saya kira juga bisa dilakukan penindakan hukum. Jadi hukum inilah saya kira salah satu upaya kita menertibkan, menertibkan masyarakat ya. Samping bagaimana secara politik, secara apa namanya, tokoh-tokoh ini melakukan edukasi kepada pendukungnya. Tapi yang paling penting, bagaimana dari sisi aparatur penegak hukum, menegakkan hukum. Jadi yang kampanye hitam, kemudian ujaran kebencian, dan sebagainya, harus ditindak secara hukum. Ini kan bagian dari pembelajaran juga. Jadi penegakan hukum juga harus tetap berjalan di situ, aparat harus juga aktif. Nah, nanti kami akan kembali, pemirsa Mas Ade yang menarik. Tadi ediksi yang digunakan, jangan sampai foto ini hanya sebatas. Di depan, satu tangan berpelukan, tapi tangan di belakang menghundus belati untuk saling tikam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kami akan kembali, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pesan damai dari Tanah Suci, namun pertanyaannya kemudian adalah bagaimana agar foto ini bukan hanya menjadi jejak digital semata, dan jangan hanya jadi gambar mati tanpa roh kebaikan. Mas Ade, di sini yang digunakan ini sangat menarik sekali, ibarat di depan berpelukan satu tangan, tangan lain menghundus belati untuk saling tikam di belakang. Jangan sampai berakhir seperti itu. Jadi, dari kandidat sendiri, apa yang harus mereka lakukan supaya ini tidak terjadi? Yang pertama, harus disadari bahwa masyarakat kita ini kan budaya-budaya paternalistik. Jadi, budaya paternalistik adalah budaya yang melihat ke atas, budaya melihat ke tokoh, terutama di kalangan grassroots. Nah, ini saya kira harus dipahami. Oleh karena itu, maka apapun yang disampaikan, apapun perilaku dari tokoh kita, dari apalagi ini calon presiden, ini harus betul-betul harus dijaga. Bagaimana akhlak dalam berpolitik. Jangan sampai upaya menghalarkan segacar ini menjadi bagian dari strategi politik. Saya kira ini harus dijauhkan. Tampilkanlah bahwa politik itu, bahwa kontestasi ini sesuatu yang mengembirakan. Sesuatu yang normal, mengembirakan. Karena pemilih pada hakikatnya adalah pesta demokrasi. Ketika pesta demokrasi, tidak boleh ada yang, tidak boleh di situ ada yang tertindas, tidak boleh di situ ada yang merasa ketakutan. Politik itu jangan ditampilkan seperti teror, apalagi horror ya. Politik ini bagian dari sesuatu yang normal kita berbangsa dan bernegara, dan tampilkanlah dengan penuh kegembiraan. Itu saya kira yang paling penting. Oleh karena itu, siapapun, terutama para pemimpin, untuk menjaga kegembiraan ini, jangan sampai kemudian narasi-narasi kebencian gitu kan, narasi-narasi, terutama dari aparatur pemerintah, dari kepala negara sendiri, itu yang namanya intervensi itu, jangan sampai narasi cawe-cawe untuk menentukan satu capres. Ini saya kira harus dijauhkan. Karena inilah yang akan memanaskan suasana. Politik jadi tidak mengembirakan, politik jadi penuh kekhawatiran. Loh kok begini, kok begini. Jadi, berlakulah seperti seorang negarawan. Karena presiden-presiden sebelumnya juga tidak ada yang namanya cawe-cawe ya. meskipun beliau memang petugas rakyat ya. Tapi ketika beliau sebagai presiden ya harus menjaga. Jangan sampai kemudian politik ini menjadi memecahkan kita. Baru kali ini terang-terangan bahkan ada pernyataannya. Baru kali ini secara vulgar disampaikan akan cawe-cawe. Ini menurut Anda bisa tadi relevan dengan politik bisa menjadi seperti teror karena ditakut-takuti begitu. Karena berarti kan ada yang kalau politik terasa seperti horror berarti ada yang error ya mas. Iya betul ya. Apa yang harus ditunjukkan selama beberapa bulan ke depan apalagi kita akan memasuki akan melihat masa kampanye nanti akan dikhawatirkan akan banyak sekali dinamika di situ. Ya saya kira dinamika akan semakin apa ya akan semakin sengit ya karena kan 4 bulan lagi pendaftaran ya itu tanggal 19 Oktober. Nah oleh karena itu saya kira seluruh tim apa namanya tim kampanye tim-tim apa tim capres ini harus betul-betul harus betul-betul mewujudkan harus betul-betul mengendalikan ya mengarahkan kepada para pendukungnya untuk jangan kebablasan ya. Begitu pula kita imbau juga kepada capres juga jangan kebablasan ya. Ya memang Pak Ganjar ini capres tapi kan Pak Ganjar sendiri masih gubernur Jawa Tengah ya. Jadi ketika beliau menelpon gubernur DKI kemudian menelpon sekedar terhadap adanya keluhan dari salah satu warga di Jakarta Utara ini saya kira juga itu sudah upset ya karena beliau masih presiden beliau masih gubernur Jawa Tengah ini telepon-telepon seperti itu tidak patut membayangkan misalnya ketika kemudian tukeran gitu gubernur Heru ketika ke Jawa Tengah melihat ada keluhan masyarakat kemudian dia menelpon gubernur Jawa Tengah bagaimana perasaannya? Tidak entis ya? nah ini kan kemudian juga dilihat oleh publik loh kok seperti ini gitu jadi hal yang seperti ini saya kira harus kita apa namanya harus kita sikap-sikap yang kebablasan upset harus kita hilangkan ya jadi berpolitiklah dengan segala apa namanya dengan etika gitu jangan sampai hal-hal yang apa namanya berdampak kepada masyarakat gitu ini harus kita jauhkan gitu oke baik terima kasih Mas Ade dan terutama juga kita ingatkan lagi harusnya dari pucuk pimpinan di negeri ini yang memberikan contoh begitu ya bahwa ya ini namanya semua harus berjalan sesuai dengan fungsinya jangan sampai ada intervensi karena ini semua pesta demokrasi nah kita harapkan Mas Ade pesan damai dari tanah suci ini bisa benar-benar terwujud dalam pesta demokrasi tidak sekedar simbolik tidak sekedar simbolik terima kasih Mas Ade sudah bergabung dalam editorial media Indonesia kali ini dan pemirsa menertibkan buzzer yang membuat kegaduhan adalah salah satu solusi ampuh untuk menciptakan kedamaian jangan lagi menggunakan jasa mereka adalah kiat mujarab untuk meminimalisasi permusuhan tidak memberikan panggung pada siapa saja untuk menebar narasi kebencian adalah cara lain agar pertikaian jelang pilpres tidak tercipta semua itu bisa dan harus dilakukan oleh para kandidat serta elit-elit mendukungnya dengan syarat ada kemauan itulah editorial media Indonesia kali ini saya Iqbal Himawan sampai jumpa selamat menikmati